Di tengah kesunyian yang hanya diputus oleh desir angin dan gemericik ombak, dua huruf dalam abjad Arab, Alif dan Ba, berbisik rahasia tentang perjalanan rohani yang tak terhingga. Huruf-huruf ini tidak sekedar simbol fonetik, melainkan peta misterius yang mengarahkan pelaut-pelaut spiritual kepada cakrawala yang tak pernah mereka duga. Btewe, video ini adalah pandangan sufistik, jadi yang merasa asing atau belum cukup umur, silakan diskip saja. Dalam pandangan sufistik yang mendalam, kita akan memasuki ranah yang tak terlihat, di mana makna-makna tersembunyi dalam segala hal, dan segala sesuatu adalah cerminan dari Yang Maha Esa. Huruf Alif, lurus dan menjulang, berdiri seperti tiang kapal yang teguh. Dalam skema alam semesta, ia adalah simbolis maskulin, sebuah tonggak yang menembus langit dan menyentuh cakrawala. Alif dianggap sebagai simbol dari semangat yang berani menantang badai kehidupan. Sementara itu, Ba, dengan kurvanya yang memeluk dan membentuk lambung kapal, menggambarkan sisi feminin, substansial dan menyelimuti. Lambung yang menopang tiang, melambangkan jiwa yang memberi makna kepada keberanian semangat. Seperti kata Jalaluddin Rumi dalam Little Book of Life yang diterjemahkan oleh Mariam Maffi, jiwa, memberikan bentuk kepada semangat yang liar. Tidak ada perahu yang dapat menafigasi tanpa tiang atau lambung. Dalam tafsir kehidupan spiritual, tiang tidak hanya menyokong layar, tetapi juga menancapkan keinginan pada kekuatan yang lebih tinggi. Layar, sebagai ekstensi tiang, menjadi wadah untuk menangkap angin surga, membawa pesan tentang bagaimana semangat kita berinteraksi dengan kehendak ilahi. Lambung, yang diyasi oleh papan-papan kayu yang disusun harmonis, mewakili jiwa. Ia mengambang di permukaan dunia, memberikan perlindungan dan memastikan keutuhan perjalanan. Lambung dan tiang saling melengkapi, semangat mencari ketinggian, sementara jiwa mencari kedalaman. Surah-surah Al-Quran, menyelam lebih dalam ke dalam misteri huruf-huruf ini. Ayat-ayatnya, yang diinterpretasikan oleh Sufisme, menjadi panduan bagi mereka yang mencari kebenaran rohani. Sebagaimana kapal yang dianggap sebagai pembawa kebenaran ini, Sufisme mengajarkan, bahwa perjalanan spiritual membutuhkan lebih dari sekedar pengertian teks. Namun membutuhkan pengalaman yang diperoleh melalui interpretasi multidimensi dari simbol-simbol ini. Dalam Al-Quran sendiri, perahu tidak hanya sekedar kendaraan fisik, tapi juga kendaraan spiritual. Seperti yang tertulis dalam Quran Surat Anah ayat 14, dan dia adalah yang membuat kapal berlayar di laut dengan perintahnya, agar kamu mencari sebagian dari karunianya, dan agar kamu bersyukur. Ayat ini tidak hanya menyeroti pentingnya gratitud terhadap pemberian ilahi, tetapi juga menegaskan kapal sebagai simbol pencarian rohani. Dari sudut pandang yang berbeda, struktur kayu yang membentuk tiang perahu, terbuat dari pohon tunggal tanpa sambungan. Berbeda dengan lambung perahu, yang terbuat dari beberapa struktur papan berbeda, di mana masing-masing papan juga berasal dari bagian pohon tunggal. Tiang perahu menggambarkan sifat unik tersendiri, di mana lambung justru mengungkap integritas dan harmoni dalam konstruksi perahu. Seperti halnya masyarakat Viking dan Mesir yang memiliki perahu sederhana, bentuk yang menarik, justru dihasilkan dari garis melengkung dari susunan papan perahu. Simbolisme fungsional perahu, rat kaitannya dengan bahtera keselamatan, seperti halnya kisah bahtera Nabi Nuh, dan Nabi Isa yang berlayar menggunakan perahu. Fungsional ini tidak berbeda dengan kereta Arjuna ketika berada di Bhagavad Gita. Perahu melambangkan perlindungan, sebuah jaminan bagi seorang nakoda untuk berlayar ke pusat spiritual. Perlindungan ini, umumnya untuk menghindari perubahan-perubahan keberadaan di tengah lautan spiritual, dan mengharapkan angin surga. Mengarungi samudera kehidupan, tiang dan lambung perahu tak hanya menentukan arah dan kestabilan dalam pelayaran fisik, tetapi juga dalam pelayaran spiritual yang dialami oleh setiap insan. Seorang pakar tafsir pernah berkata, tiang, dalam kesederhanaannya, menyembul ke langit, menegaskan keberadaannya dengan keteguhan. Tidaklah mengerankan, jika tiang sering dibandingkan dengan pohon kehidupan, sebuah aksis mudi yang menghubungkan langit dan bumi dalam banyak tradisi spiritual. Bentuk vertikalnya, tidak hanya simbol dari pertumbuhan dan kekuatan, tetapi juga dari aspirasi rohani yang tak terbatas. Seperti yang ditulis dalam teks kuno oleh Ibnu Arobi Fusus Al-Hikam, tiang itu sendiri adalah seruan, panggilan bagi mereka yang mencari ketinggian rohani. Tiang kapal bukan sekedar penyangga layar, ia adalah pengingat akan keharusan kita untuk berusaha mencapai yang lebih tinggi, ke arah sumber cahaya dan kebijaksanaan yang abadi. Sementara tiang adalah lambang semangat, lambung kapal adalah wadah untuk jiwa, menstabilkan dan mengarahkan kekuatan semangat itu dalam pelayaran nyata. Jika semangat mencari ke langit, maka jiwa mencari kedalaman, yakni kedalaman emosi, intuisi, dan pengertian. Rumi, sang penyair sufi yang kata-katanya masih mengema hingga kini pernah berkata, laut itu luas, dan luasnya itu adalah lambungmu, tiangmu adalah keberanianmu. Ini adalah gambaran yang indah tentang bagaimana lambung, dalam konteks ini adalah jiwa, menjadi ruang bagi kita untuk mengembangkan dan mengandalkan keberanian kita, yang merupakan inti dari semangat. Perahu tidak akan lengkap tanpa interaksi antara tiang dan lambung. Demikian pula dalam perjalanan spiritual, semangat dan jiwa harus bergerak bersama, saling mendukung. Semangat tanpa jiwa, adalah ambisi yang kosong, sementara jiwa tanpa semangat, adalah potensi yang tidak terwujud. Dalam tradisi Islam, perumpamaan ini disandingkan dengan perjalanan ke arah Shirat Al-Mustaqim, jalan yang lurus dan benar. Al-Ghuzali dalam Ihya Ulamuddin berkata, perjalanan spiritual itu seperti berlayar, tiang adalah keimanan kita, dan lambung adalah amal perbuatan kita. Dalam navigasi ini, tiang layar dan lambung kapal, harus beroperasi dalam simfoni yang sempurna, untuk mengarungi lautan kehidupan yang tak terprediksi. Perjalanan ini, yang dilukiskan melalui Alif dan Ba, membutuhkan keterampilan dan kebijaksanaan seorang nakoda, yang dalam hal ini, adalah diri kita sendiri. Seperti halnya nakoda yang memperhatikan arah angin dan arus air, kita juga harus menyadari perubahan dalam kehidupan, dan menyesuaikan arah rohani kita sesuai dengan itu. Setiap orang, adalah nakoda dalam perahu hidupnya sendiri, menggabungkan pengetahuan dan kebijaksanaan, untuk menafigasi melalui tantangan dan kesempatan. Perjalanan ini tidak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga ketebuan hati dan kejernihan pikiran. Pesan sederhananya, jangan mau dinakodai oleh orang yang tidak kalian tahu, apalagi kalian tidak tahu apakah dia tahu jalan yang sebenarnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian tidak tahu, kalian lebih tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Dalam keheningan huruf-huruf suci dan kesederhanaan bentuk perahu, terdapat pesan-pesan misterius yang meresap dalam realitas kita. Kata Ibn Sina dalam metafora filosofisnya, tiang adalah alif, ia tegak lurus tak bergeming, seperti seorang pemimpin yang harus kokoh dalam prinsip dan visinya. Menerapkan pesan alif dalam hidup, berarti meneguhkan diri dalam identitas dan tujuan yang kita miliki, menjadikannya sebagai pusat yang memberi arah pada segala aspek kehidupan kita. Tidaklah cukup hanya berdiri tegak, seperti tiang perahu, kita harus juga memastikan, bahwa kita menopang dan memberikan arah yang benar, kepada diri sendiri. Bah, dengan kurvanya yang melindungi, melambangkan penerimaan, kebersamaan, dan keterbukaan terhadap pengalaman hidup. Seperti lambung kapal yang menyatukan berbagai elemen untuk menciptakan satu kesatuan yang kuat dan stabil, bah mengajak kita untuk memeluk keberagaman pengalaman dan pandangan. Sang penyair Sufi Hafiz dalam Tedifan pernah berkata, lambung kapal membawa keragaman, ia seperti bah, selalu terbuka untuk menampung dan memeluk. Dalam perjalanan spiritual, kita tidak hanya perlu kokoh seperti tiang, tetapi juga luas dan inklusif seperti lambung kapal, mampu menyesuaikan dan menyatukan berbagai aspek kehidupan. Pengaruh nyata dari Alif dan Bah dalam hidup kita, terlihat dalam cara kita mengarungi lautan, yang seringkali penuh dengan ketidakpastian. Al-Jili dalam karya sufistiknya Insan Kamil menjelaskan, perahu simbolis ini, meminta kita untuk mengkombinasikan kekuatan tiang, dan keluesan lambung. Ini berarti, memiliki visi yang jelas, namun tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan jalur yang bisa diambil. Pada akhirnya, apa yang kita pelajari dari Alif dan Bah, adalah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara ambisi dan kenyataan, antara idealisme dan pragmatisme. Dalam setiap ombak yang menghadang, setiap arus yang membawa kita ke arah yang tidak diketahui, kita diingatkan untuk tetap teguh namun fleksibel, berani namun bijaksana. Mencari shirat al-mustaqim, atau jalan yang lurus dalam keseharian, berarti menerapkan prinsip Alif dan Bah dalam tindakan kita, menjadi pemimpin dalam perjalanan kita sendiri, sekaligus menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Imam Shafi'i, kita semua adalah penumpang dalam perahu hidup, dan tiap-tiap kita, harus belajar menjadi nahkoda bagi diri sendiri. Memahami pesan di balik Alif dan Bah, memberi kita kerangka untuk membentuk karakter kita dan arah perjalanan kita. Dengan setiap langkah dan setiap keputusan yang kita buat, kita menjelajahi kedalaman jiwa dan ketinggian semangat, selalu berupaya untuk menafigasi perjalanan kita menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih besar. Tidak jarang, kita berhadapan dengan situasi yang menantang dan penuh ketidakpastian, seakan-akan berlayar melawan arus yang kuat. Disinilah kita mengambil inspirasi dari perahu, yang meski menghadapi angin yang berlawanan, mampu menemukan jalurnya. Dalam Futuhat Al-Makiyah Ibnu Arobi menulis, sesungguhnya, kebijaksanaan itu layaknya perahu yang melawan arus, ia membutuhkan kekuatan dan arah yang jitu untuk mencapai tujuannya. Ini adalah pengingat, bahwa dalam konfrontasi dengan kesulitan, kita harus mengandalkan kekuatan batin dan ketegasan niat kita. Kita, sebagai manusia dalam perjalanan spiritual, diajak untuk menyatukan karakteristik Alif dan Ba dalam sintesis yang harmonis. Dalam melakukan ini, kita menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas, dan kebutuhan untuk beradaptasi. Dalam Al-Ghuzali Iyya Ulumuddin, dia berbicara tentang pentingnya keseimbangan dalam kehidupan spiritual, jalan menuju Allah adalah jalan tengah, di antara ekstrim keserakahan dan kelalaian, layaknya sebuah perahu yang stabil yang tidak terombang-gambing oleh gelombang ekstrim. Rumi dalam Masnafi, mengilhami kita dengan kata-katanya, kau bukan tetesan di lautan, kau adalah lautan dalam sebuah tetesan. Melalui pemahaman ini, kita diberdayakan untuk mempengaruhi perjalanan kita sendiri. Terima kasih telah menonton!